Hasil Liga 2 2022 hari ini Persipura Jayapura sukses merepohin penuh di Laga Pembuka Liga 2 Wilayah Timur. Persipura sukses menaklukan Kaltang Putra dengan skor telak 4-0 dalam laga yang dihelat di Stadion Utama Lukas NMB Jayapura. Walaupun tanpa didampingi pelatih kepala Ricky Nelson, Ian Luis Kabez, dan kawan-kawan berhasil menguasai permainan. Kedua tim saling jual beli serangan, banyak peluang tercipta namun babak pertama masih harus ditutup dengan skor kacamata. Memasuki babak kedua Persipura mendapatkan hadiah finaliti pada menit ke-59. Saipul Indra Cahya melaksanakan tugasnya dengan baik dan membawa skor jadi 1-0 untuk Persipura. Persipura Jayapura menambah keunggulan menjadi 2-0 atas Kaltang Putra Epsi melalui Gunan Sarman Duen pada menit ke-67. Sepakan Gunan Sarman Duen sukses membuat jala gawang Kaltang Putra Epsi yang dikawal Pajar Setia Jaya kembali bergetar. Persipura semakin mendominasi, Saipul Indra Cahya sukses mencetak brace dan 1 gol lagi disumbangkan oleh Brian Patari. Skor 4-0 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Persipura puncak iklas semen Liga 2 Grup Timur. Berikut hasil Liga 2 2022 pada minggu tanggal 28 Agustus 2022. Ada pertandingan Persikab versus PSIM Yogyakarta. Dengan skor 1-1, Persipal versus Persibab Balikpapan dengan skor 0-0 dan Karo United versus PSDS Deli Serdang 1-0. Pertandingan Persikab Kabupaten Bandung versus PSIM Yogyakarta menjadi Liga 2 2022-2023 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pertandingan Tim yang menghuni wilayah tengah tersebut berakhir dengan skor 1-1. Gol Persikab Kabupaten Bandung dicetak oleh Malik Prayitno di menit ke-41. Sedangkan gol PSIM Yogyakarta diciptakan Aditya Putra di menit ke-24. Persikab Kabupaten Bandung cukup mendominasi permainan dengan penguasaan bola mencapai 63 persen. Dan melakukan 6 kali tembakan sedangkan PSIM Yogyakarta mencetakkan 2 shot on target. Usai pertandingan Persikab versus PSIM Yogyakarta terjadi kericuhan antara kedua belah supertor. Pendukung PSIM Yogyakarta, Beraja Musti terpaksa dipukul mundur oleh pihak keamanan. Karena dari lantai 2 supporter Persikab Lulugu melemparkan botol yang mengarah ke Beraja Musti. Sementara di laga lain yang tergabung di wilayah timur antara Persipal Palu versus Persiba Balikpapan berakhir tanpa gol alias kosong-kosong. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Gawalise Palu Sulawesi Tengah. Lalu laga wilayah barat yang mempertemukan Karo United versus PSDS Deli Serdang berakhir 1-0 di Stadion Teladan Medan Sumatera Utara. Oke Persipuramanya dimanapun ada berada itulah informasi dari Liga 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.